selamat pagi teman-teman kerabat semua semoga selalu dalam keadaan saya setelah pihak persetua semak keluarga hari ini saya berbagi pengalaman berlaraga pada pagi hari sekitar jam 10 kebetulan saya habis potong rumput tanggal 13 November di area ini 13 November 22 ini alat potongnya pun masih ada di luar kebetulan pakai mesin ya cukup lumayan jadi trik matahari jam 10 pagi ini membuat suasana tubuh menjadi panas habis itu saya lakukan secara jelas sebentar saja sambil minum kopi termasuk juga rokokkan satu batang nah ini media rumah yang saya ada tentu dalam melakukan kegiatan tadi menggunakan mesin tersebut ya cukup berkeringat walaupun tidak terlalu bercucuran karena tapi ada ide karena ada waktu lagi untuk melakukan kegiatan olahraga di alam ini sekarang saya coba tunjukkan kebetulan di rumah teman-teman saya melihara 4 ekor anjing ya cukup besar-besar juga inilah halaman tadi yang saya potong pagi-pagi hari hingga jam 10 kurang 5 menit ini halamannya tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu bagus lah tapi yang paling penting saya mendapatkan inspirasi dari tempat segini daripada duduk ini alatnya masih saya perlihatkan di area depan duduk tadi ini alat potongnya dan juga di tempat saya sering gunakan untuk ngopi habis berolahraga dan juga ada alat untuk pemegangan kamera saat pengambilan gambar nah tempat ini tidak terlalu luas juga tapi tidak terlalu sempat juga hanya memberikan satu gambaran pada teman-teman apalagi yang sudah merasa terlalu lanjut usia daripada kita duduk mungkin namanya sudah dalam artian lanjut usia kita sekarang adalah 60 tahun kebetulan juga kalau seandainya teman-teman ada cucu dan sebagainya daripada kita diem sebaiknya mari kita coba menggunakan memediakan media atau alat-alat yang ada di rumah hanya untuk memanaskan suhu tubuh ini gambar saya ambil dari arah depan untuk menuju ke alam belakang tempatnya kalau sore atau permalamnya cukup rindang lah inspirasi banyak saya temukan di sini daripada saya duduk bongong sebaiknya dengan waktu yang ada kita perolahraga dengan media yang ada di rumah seandainya teman-teman di hari minggu putih sekarang 13 November 22 ada kesempatan waktu untuk ke pantai untuk hari-hari naik sepeda sebagainya langkah baik juga namun kalau seandainya waktu artiannya sedikit sebaiknya kita menimbulkan atau menciptakan satu ide-ide bergerak di halaman walaupun tidak sama dengan gerakan apa yang saya lakukan kebetulan saya juga menyenangi olahraga menggunakan mendasam saya melakukan gerakan selam-selam terobos dan sebagai sanit teman-teman tidak begitu ya tidak masalah oke sekarang kita akan menuju menarasikan apa yang saya dapat lakukan di pagi hari dengan waktu sekurang lebih mungkin 8 menit berdiri lah seperti yang saya sampaikan ini jadi ujung kaki tumit kanan dan kiri ini mataharinya cukup artinya saya menunjukkan tangan itu mataharinya cukup sudah mulai panas posisi tangan dan juga tempat duduknya kita adakan jangan terlalu dekat jangan terlalu jauh juga dan yang paling penting jaga keseimbangan dengan menjunjirkan kedua kaki ujung kanan dan kiri setelah itu jaga keseimbangan dan mulai dengan pemanasan sering juga saya tayangkan senam sedini adalah menurut pengalaman saya sangat efektif sekali kita dapat merasakan otot pada paha kanan dan kiri dan tentu juga yang paling penting adalah otot pada pinggang dan pinggul petangannya saya tunjukkan pada paha ini akan terlalu sangat sekali kalau teman-teman belum terbiasa hitungan 5 10 atau 15 kali sudah cukup lumayan apalagi dengan posisi menjunjirkan olahraga di tempat seperti yang saya peranggakan benar olahraga sangat simpel dengan sekalian kita sudah melakukan gerakan otot pada pinggang dada leher otot paha kanan kiri dan juga tumit satu lagi ini gerakannya yang sering juga saya tayangkan sangat saya rasakan sekali dengan melakukan tekanan pada tempat duduk selanjutnya bergerak lalu semakin pelan gerakannya itu akan semakin bagus dengan demikian kita akan dapat merasakan terpaan otot pada terutama paling fokus sekali di otot otot paha kanan dan kiri dan tentu juga pinggang yang tidak kalah pentingnya dengan otot pada pinggul semakin pelan gerakannya semakin akan kita rasakan meskali sekalipun itu sudah terasa agak pegalang sebagian kita ubah saja sekat ini masih dalam tahap paming up artinya dalam konteks pemanasan yang gerakan sekarang ini tidak asing lagi bagi teman-teman yang pernah melakukan gerakan senam lemaskanlah semua kondisi yang ada organ tubuh kita terutama tentunya di leher termasuk juga apa yang teman-teman rasakan untuk dapat melakukan gerakan pelemasan sebelum kita menuju ke gerakan utamanya sekarang kita mulai dengan apa isi yang saya naksikan pada video kali ini teman-teman tetap jenjitkan kaki kanan dan kiri sekarang ketika akan melakukan gerakan ini bedanya dengan senam-senam yang lainnya ini adalah saat saya akan menekan kondisi sekarang saat kita akan menekan ke tempat duduk beton itu kita betul-betul menggunakan tenaga demikian bersebaliknya sekarang kita menjauhkan dari tempat beton ya terutama kita pakai lepat tokohnya dada kita intinya bisa menjauhkan atau mendekatkan tempat duduk bunarnya tersebut kita gunakan tenaga nah besaran tenaga yang disalurkan pada dengan kanan dan kiri tergantung dari masing-masing kita apakah melakukan dengan gerakan full tenaga ataupun tiga perempat begitulah itu dirasakan juga otot-otot pada dada kanan dan kiri nah teman-teman dua hari yang lalu saya juga post video yang saya kasih judul teknik pusat di usia lanjut umur 60-an seperti sekarang saya 60 itu tekniknya saya gunakan seperti ini sepertilah tidaklah terlalu berat sekali kalau secara umum teman-teman bisa buka di YouTube itu banyak sekali saya perhatikan sekarang youtuber-youtuber melakukan postingan di YouTube yaitu memberikan pengalaman terhadap teknik pusat dan jerak dekat dan sebagainya nah sekarang kembali saya fokus pada narasi yang menggunakan media tempat duduk beton seperti ini bisa dilakukan gerakannya dengan pelan dan juga lakukan gerakan dengan gerak lambat nah sekarang kita rubah-rubah sekarang posisinya teman-teman dapat perhatikan di antara paha kanan dan kiri termasuk juga posisi di ujung kaki kanan dan kiri berubah dia selesai kita silih berganti lakukan tekanan dengan menggunakan kalau seperti sekarang ini tempat yang menjadi tekanan adalah dari tangan kiri tenaga akan lebih banyak berada di tangan kiri katakanlah 60% di tangan kiri dan kanan 40% sekarang kita mulai dengan gerakan penekanan bersama-sama jadi tepat tangan keduanya sejajar dan tentu sum tetap dalam gerakan ini adalah menggunakan tenaga kalaupun teman-teman mempraktekkan gerakan yang simpel ini kita dapat bergerak di tempat yang kurang lebih berapa meter sekarang kita bilanglah 2 meter persegi gitu itu pun kurang 1,5 meter hanya bergerak menekan dan juga menjauhkan dari bundaran media tempat duduk beton tersebut yang menambah maka tenaga ya cukup akan membuat otot-otot kita sekarang kita jauhkan yang tadi latihan probosan otot menggunakan media tempat duduk dari beton sekarang ini tidak tapi dalam benak kita berpikiran bahwa seolah kita mendorong satu benda ke depan dan juga menahannya ketika benak tersebut akan datang ke arah kita kita tahan lalu gerakan sekarang yang tadi itu gerakan dengan menekan beton posisi kaki teman-teman masih ingat dengan perhatikan salah satu kaki digigit juga boleh menampak inilah dia jadi kita seolah menekan beton tersebut bisa menekan dan menjauhkan beton posisi tenaga pedatangan itu kita salurkan dari dengan kanan juga dengan kiri nah inilah banyak fungsi sekali menurut saya dapat kita gunakan media selama itu ada inisiatif dan keinginan niat untuk melakukan seperti gerakan sekarang ini ini sudah saya berlakukan tanpa menggunakan media tapi secara teorinya seperti tadi tadi ya jadi kita tahan nafas di dada selanjutnya saat mengeluarkan nafas gulurkan tangan ke depan dengan cara mendorong bisa juga digunakan dengan dapat tangan bersamaan jadi kita sakup dengan tangan agar tidak jenuh ataupun agar ada suatu variasi yang kita lakukan semakin pelannya gerakan tersebut akan semakin bagus di atas otot kita baik di lengan kanan kiri di dada di leher di perut termasuk juga atau pinggang pinggul paha kanan kiri tumit kanan kiri juga itu akan terasa sekali dalam konteks seperti ini teman-teman tentu kita harus sedikit bertahan lah sebab berolahraga di matahari pagi sekitar jam 10 ini kalau belum terbiasa jemuran begitu lah apalagi teman-teman takut hitam atau sebagainya nah kalau saya berpikir dengan usia 60-an sudah melewati setengah abad kalau dengan matahari seperti sekarang ya paling tidak pastilah kulit itu akan menjadi agak memerah setelah itu kita dapat istirahat semoga lah karena memang kulit sadasannya tidak terlalu putih sekali mungkin teman-teman banyak yang punya kulit putih maaf saja ini secanda jadi ketakutan untuk berjumur nah hal ini saya manfaatkan matahari termasuk juga berolahraga menciptakan gerakan-gerakan ini agar kita dapat berolahraga tidak dengan menggunakan waktu panjang dan juga tempat terlalu luas nah teman-teman sebagai adat ketimur selalu saya minta maaf atau tidak bermaksud apa-apa ketika melakukan olahraga seperti sekarang badan saya tidak terlalu besar sekarang ini dan saya perlihatkan punggung artinya sudah cukup lumayan lah dengan ukuran waktu sekarang 11 menit potong dengan pembukaan tadi 4 menit sekitar 7 menit dan setelah 7 menit kan sudah merasa otot-otot akan menjadi pegal termasuk juga ringat sudah mulai berjusuran gerakan dengan tidak menggunakan baju seperti sekarang teman-teman dapat perhatikan semakin pelan gerakannya itu akan semakin bagus di otot-otot kita bisa rasakan otot-otot pada pinggang pinggul otot-dada leher perut pahal kanan kiri termasuk juga di kumit kanan dan kiri ini gerakan tadi dengan menggunakan media punyara tempat beton kita melakukan tekanan terhadap beton tersebut kalau yang saya peragakan tanpa menggunakan media beton itu artinya kita berhayalan bahwa seolah-olah kita mendorong bisa nanti sekarang ini gerakan tadi sering juga saya peragakan gerakan seperti gerakan ini jadi pengolahannya pada tumit kaki kanan dan kaki kiri dan seolah mendorong bisa bergerak bangun permainannya ada di pinggang pinggul gerakan ini sering saya post di channel youtube yang sangat sederhana ini ketika menjauh di inilah dia jadi kita latihannya menggunakan media dari tempat beton dari punar beton tersebut kita pegang kembali saya perhatikan terus saya ulangkan terakan tadi diperhatikan ujung tumit kanan dan kiri dia ada gerakannya artinya bukan menonton diam saja di tumit kiri pun sekali dia bergerak sedikit saja dan juga kanan bergerak itu diikuti oleh gerakan pada waktu pinggang pinggul dengan kanan kiri dan masih juga leher lalu ini ditambahkan dan naga otomatis dia akan semuanya tersalurkan inilah sangat simpel sekali menurut pengalaman saya bergerak di tempat yang tidak terlalu luas dan juga durasi waktu yang tidak terlalu panjang gerakan sering juga saya tampilkan berbagai pengalaman rasanya berolahraga seperti sekarang ini perubahan otomat ini cukup membuat suhu tubuh kita cepat menjadi panas dengan demikian apa harapan kita di pagi hari seandainya di siang akan ada aktivitas berolahraga sebentar aja kita sudah otomatis paling tidak dapat memanaskan suhu badan dan suhu tubuh kita teman-teman berkali saya katakan kalaupun tidak ada mud ataupun dapat mengikuti apa yang saya lakukan gerakan tersebut ya teman-teman teman-teman bisa melakukan berolahraga dengan ada niatan ataupun ada keinginan besar menggunakan tempat duduk di rumah dengan media yang ada tempat duduk bisa sekali menaikkan kaki seperti ya apa yang saya peragakan ini apa yang ada niatan teman-teman ada keinginan yang dekat penuh lah memang untuk mencapai sesuatu hal yang apa diharapkan atau dipikirkan sebelumnya tidaklah semuanya proses tersebut akan melalui suatu waktu yang terlalu instan itu diperlukan suatu proses juga untuk ketahanan niat kita dan saya tunjukkan pada kenapa saya terus menunjukkan tangan pada badan itu sudah cukup berkeringat sekali dengan durasi waktu yang saya sampaikan tadi pembukaan video ini saya buat 4 menit dan akhirnya mulai bergerak itu sekitar sampai sekarang ini 7 menitan jadi 8 menit lah ini saya dekatkan kamera untuk melakukan terobosan untuk yang kedua kalinya saya minta maaf teman-teman tidak bermaksud yang di usia sudah 60 tahun sekarang ini di saat video seperti kali ini kita post ke youtube dengan tidak menggunakan busana terutama pakaian di dadar dan sebagainya bukan semuanya-mata menunjukkan saya punya badan wah dan sebagainya bukan sih semuanya sekali tidak ada niatan untuk maksud seperti itu ini hanya suatu fakta bahwasannya perolahraga dengan di trek matahari setelah jam 10 di sekarang ini untuk bergerak akan sangat membantu sekali suhu tubuh kita atau badan menjadi cepat naik dan dengan demikian harapannya tentu di usia-usia yang sudah lanjut akan menjadi berkeringat untuk posisi edapun keadaan tubuh saya tidak terlalu gede sekali lah jadi memang saya untuk mengkonsumsi makanan tidak menggunakan suplemen dan juga makan pun tidak terlalu banyak tapi saya pikir di usia yang sudah 60 termasuk juga tinggi badan dengan aktivitas yang kita lakukan dengan masyarakat cukup lah tidak terlalu gede tidak terlalu kecil begitulah teman-teman nah inilah sekarang saya tunjukkan ini sudah membuka baju biasanya habis mencukar habis sebut dengan mengasuh 2 menit seperti ini sekarang keringatnya semakin diam ya sampai habis selesai bergerak sekitar 2 menit selama 3 menit ya 5 menit cukup akan terus mengucur ya karena suhu tubuh kita di dalam masih sangat terasa sekali panasnya jadi pada leher pada punggung dan semua itu kita basah selanjutnya teman-teman untuk melengkapi durasi video saja saya bikin video ini dengan durasi 20 menit 30 detik apa yang saya lakukan dengan pelagaan gerakan tadi sekitar 8 menit dan sudah cukup ini beberapa video yang saya telah ambil sebelumnya dan juga kita sudah post di channel youtube yang sangat sederhana merupakan olahraga yang saya benar-benar senangi ini larga terobosan dengan posisi kadang-kadang berdiri dan juga selesai kita jongkok melakukan gerakan seperti sekarang ya cukup membuat ototot pada paha kanan dan kiri juga juga bertahan seperti ini dengan tenaga kita olah di tangan dan juga otomatis di jangkar kanan dan jangkar kiri dia akan secara langsung mendapatkan tenaga walaupun tanpa kita mengalurkan dan juga video-video ini juga saya sudah post di channel youtube artinya melakukan gerakan olahraga dengan posisi jangkar kanan dan kiri paling terendah menggunakan media tongkat kalau video ini gerakan sama dengan tadi selesai kita tambahkan tenaga selesai sama sekali tidak menggunakan tenaga jadi posisi antara tangan dan kaki simetris yang sering saya nerasikan pada channel youtube saya itu maksudnya adalah menempatkan tangan mengolah tangan dengan seandainya kita lakukan gerakan lurus ya siogianya antara posisi kaki kanan dan kiri otomatis harus simetris kalau tidak demikian akhirnya posisi ataupun sikap yang kita lakukan itu terasa tidak akan nyaman dengan beberapa foto juga ini saya ambil video-video sebelumnya dan terakhir ini video kurang lebih saya ambil sepuluh harian di halaman rumah depan melakukan perobosan juga di bawah sekitar ini sekitar jam 9 pagi kita cukup cepat juga akan mengeluarkan keringat semoga teman-teman dapat menarik kesimpulan apa narasi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir video ini sudah 20 menit lebih 20 menit yang semua tujuan hanya untuk berbagi untuk mempertipasi teman-teman bagi narasi muda ataupun selanjutnya sampai berjumpa kembali teman-teman salam sehat-sehat sekeluarga salam rahayu semoga selalu sehat-sehat sekeluarga tina